Pertama saya akan memasangkan terlebih dahulu mundur RAM ini ke dalam soketnya, pastikan yang panjang di sini dan pendeknya di sini, pastikan sesuai dengan soket yang akan kalian pasang Sebelum memasang, pastikan arahnya agak miring, karena biasanya memasang modul RAM itu dipastikan harus memasangkan dalam keadaan miring agar bisa ditekan ke arah bawah Pastikan terdengar bunyi klik, setelah itu pasangkan modul RAM yang satu lagi Seperti yang kita lihat, harus posisinya sesuai dengan panjang dan pendek lempengan dari kuningan ini Sudah terpasang Sekarang kita coba dengan memasang modul SSD NVMe ini Pastikan bautnya itu sudah dilepas terlebih dahulu Nah, posisikan saat memasang SSD NVMe ini dalam keadaan miring juga seperti RAM tadi Nah, setelah itu kita baut SSD NVMe ini Setelah itu baru kita pasangkan modul RAM yang satu lagi Kita pasangkan SSD SATA 2.5in ke dalam slot 2.5in ini Dalam paket penjualan, pastikan kalian memasang soket ini dengan yang disediakan oleh laptop Nah, pastikan juga posisi panjang dan pendek dari lempengan ini sesuai dengan soket yang diberikan Kita langsung pasang saja Nah, sampai terdengar bunyi klik Nah, gabus ini yang berfungsi untuk menahan tekanan Pastikan juga saat memasang posisinya itu yang paling dekat dengan soket yang ada di bertuliskan HDD Nah, bisa kita lihat disini Slot SSD 2.5in ini Akan kita pasangkan ke dalam slot yang ini Kamu tuliskan HDD Kita buka dengan cara mencongkelnya Nah, seperti ini Lalu kemudian Lepas terlebih dahulu Baut yang ada pada Penyanggah HDD ini Nah, lalu pasangkan ke bodi dari HDD Seperti ini Pastikan lubangnya itu sesuai Dan lalu kita pasangkan Baut yang diberikan pada paket bawaan Kita pasangkan satu per satu Nah, kira-kira seperti ini Dan sisanya juga sama Nah, setelah semua botok terpasang Kita pasangkan juga Dulu kan H disini ke dalam laptop ini Tapi terlebih dahulu kan Pastikan Kabel fleksibel ini terhubung dengan soket Yang ada Pada logo bertuliskan HDD Seperti saya jelaskan Seperti saya jelaskan Itu baru Pencangkan dengan bau Pasangkanails Nah, jadi kira-kira seperti itu Pemasangan RAM, hard disk, dan SSD Pada laptop ASUS TUF A15FX506XV Jika ada saran dan kritik Mohon menuliskannya di kolom komentar Dan juga bagi pengen yang baru menonton Mohon dukungannya dengan cara mengklik like dan subscribe Dan bagikan link video ini ke teman-teman dan sahabat terdekat kalian Terima kasih semuanya